Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Flash. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang bagaimana Zetsu Putih masih hidup dalam anime Boruto. Dan bagaimana pembahasannya? Jangan kemana-mana, tetap di channel Boruto Flash. Di nomor ketiga, tujuan diciptakannya Zetsu Putih. Seperti yang kita ketahui, Zetsu Putih diciptakan oleh Kaguya menggunakan akar pohon suci. Dan sudah dijelaskan bahwa tujuan Kaguya menciptakan ribot Zetsu Putih adalah untuk digunakan melawan Momosiki yang akan datang ke bumi nantinya. Sebab, seperti yang kita ketahui, tujuan kedatangan Momosiki ke bumi adalah memanen buah cakra yang dimiliki oleh pohon suci. Yang sekarang ini, buah cakra tersebut telah terbagi ke dalam tubuh sembilan biju. Sehingga, untuk menggagalkan tujuan Momosiki tersebut, Kaguya akhirnya menggunakan akar pohon suci untuk menciptakan ribuan pasukan Zetsu Putih. Di nomor kedua, Zetsu Putih telah dikalahkan. Sebelum berhasilnya tujuan Kaguya untuk menggagalkan rencana Momosiki, ternyata Kaguya sudah berhasil dikalahkan terlebih dahulu oleh kedua anaknya yaitu Hagoromo dan Hamura. Sehingga, setelah Kaguya berhasil dikalahkan, proyek menciptakan ribuan Zetsu Putih pun akhirnya diberhentikan. Dan setelah sekian lama, pasukan Zetsu Putih ditinggalkan oleh Kaguya, ternyata dalam jaman Naruto, Zetsu Putih tersebut berhasil didapatkan oleh Madara. Dan hingga akhirnya digunakan oleh Madara dan Obito sebagai pasukan mereka untuk bertarung melawan aliansi Shinobi di Perang Dunia Shinobi keempat yang lalu. Namun, setelah itu, semua Zetsu Putih yang digunakan oleh Madara dan Obito tersebut tidak cukup kuat untuk melawan aliansi Shinobi. Sehingga dalam Perang Dunia Shinobi yang lalu, semua pasukan Zetsu Putih pun telah berhasil dikalahkan. Di nomor pertama, sisa pasukan Zetsu Putih. Dalam anime Boruto ini, kita dikejutkan dengan kemunculan Zetsu Putih. Padahal, seperti yang kita ketahui, Zetsu Putih seharusnya sudah musnah setelah Perang Dunia Shinobi keempat yang lalu. Dan terdapat kemungkinan alasan mengapa Zetsu Putih masih hidup adalah dikarenakan Zetsu tersebut adalah Zetsu Cadangan yang diciptakan oleh Kaguya. Sehingga Kaguya sudah merencanakan jika pasukan utama Zetsu Putih dikalahkan, maka Kaguya akan mengeluarkan Zetsu Cadangannya untuk ikut bertarung. Bahkan, jika Kaguya sudah dikalahkan, maka Zetsu Cadangan tersebut yang akan digunakan untuk perlawanan terakhir Kaguya. Jadi, itulah tadi bagaimana cara Zetsu Putih masih hidup dalam anime Boruto. Jika kalian memiliki seputar pertanyaan tentang anime Boruto, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka pada pembahasan kali ini, silahkan klik tombol like dan share pada video ini. Dan silahkan follow akun Instagram Boruto Flash dan partner Boruto Flash yang berisikan tentang informasi terbaru tentang anime Boruto. Dan jangan lupa juga silahkan klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan update video terbaru lainnya pada channel Boruto Flash. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.